Ustadz bagaimana menyikapi suami yang cerewet dan sering bikin istri stres? Ngomong baik-baik, empat mata bunda, ajak ke restoran pak, besoknya libur boleh ya? Ibu yang teraktir, apa kesenangan suami ibu? Suami ibu orang suka bumi, setel pesan kare dok, muci, ya sudah habis makan mas, jangan tersenyum ya ak. Kenapa atuh? Udah 30 tahun, mah kita nikah gak pernah begini? Begini, 30 tahun menikah, sekarang sudah tidak ketemukan lagi sifat seperti kita baru nikah dulu, kok sering bawel, malu sama anak-anak, waktu kita pacaran dulu di bawah pohon kencur. Pohon kencur gak ada ya? Masya Allah, lembutkan hati suami dengan ketulusan, doakan dengan keikhlasan, insya Allah suami berubah. Karena suami cerewet, jangan lawan cerewet, suami itu makin jahat. Kedua, sifat laki-laki, kita buka-bukaan, saya bongkar hati suami kami, laki-laki itu paling tidak suka dinasihati, sifat laki-laki. Laki-laki sukanya dilembuti, yang kedua dirayu, yang ketiga, sifat laki-laki paling marah besar membongkar masa lalunya. Jangan ibu lakukan, jadi jahat dan sejarah bagi suami. Contoh, tahu apa papa, waktu nikah dengan saya dulu, ingat gak 28 tahun yang lalu, model dengkul. Masih syukur ibu suami punya dengkul, suami orang gak pernah dengkul. Penyakit suami laki-laki, ibu hampir sama, saya belajar psikologi laki-laki, psikologi wanita dulu. Laki-laki paling tidak suka dibongkar masa lalunya. Karena ibu kalau marah, jadi pakar sejarah. Ingat gak papa nikah dengan saya, gak punya papa. Ingat papa gak nikah kita 3 tahun, saya yang cari makan. Ingat gak papa, genteng bocor, orang tua saya yang ganti. Dalam hatinya matilah kau, pergi lu cari pelajur. Laki-laki gak suka dibongkar masa lalunya. Yang kedua, tidak suka dinasihati laki-laki, ibu. Karena merasa saya suamimu. Kalau gak cocok dengan suamimu, cari orang yang disegani suami. Pak D, Pak L, A, A, uak suami, suruh ke rumah. Uak dimana, cianjur, uak kadia itu, kadia. Ini suami abdimah sering marah-marah, uak bisa nasihati. Tiba-tiba 8 jam datang, uak, assalamualaikum, uak, assalamualaikum, mangga tuh, mangga tuh, kadia-kadia, kadia, uak. Tolong ya, uak, diam-diam ya, uak. Dinasihati suami ibu. Karena uak itu disegani oleh suami. 3 bulan berubah. Habis berubah dia, ibu pun meninggal, stres. Ya, kelamaan. Masya Allah. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih telah menonton.